hai 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 jumpa lagi di videonya mama apa di videonya kali ini disuruh ibu kosku untuk bikin palu butung alias kolak langkah pertamanya tadi kita kukus dulu itu pisangnya kalau sudah kukus kasih dingin dan kita potong-potong kasih masuk santan encernya di sini satu setengah liter satu liter setengah yang 500 milinya yang setengah liternya kita taruh di dalam tambahkan 10 sendok makan tepung beras dengan 4 sendok makan tepung terigu setelah itu kita aduk-aduk supaya semua tercampur menjadi satu karena ibu klasku request ada warna-warnanya ada warna-warna hijaunya jadi buka sini disitu pasta pandan disini juga tidak ada daun pandan jadi ditambahkan sedikit rasa-rasa vanilla supaya harum katanya nah setelah diaduk mencampur menjadi satu kita masukkan ke dalam santan encer yang tadi kita rebus ke jangan lupa disaring supaya dia tidak bergerindil-gerindil tambahkan satu sendok teh garam tapi nabila ibu kosku garamnya kurang jadi ditambahkan lagi sedikit jadi satu setengah sendok teh garam kemudian ditambahkan 25 sendok makan gula pasir kalau kita mau agak manis tentara lagi tambahkan lagi gula pasirnya kasih cukup 30 sendok makan kalau kita tidak suka terlalu manis bisa dikurangi kemudian tambahkan susu bubuk 3 sendok makan supaya lebih gurih ketanya setelah mendidih beberapa saat kita masukkan santan kentalnya sebanyak 500 mili atau setengah liter diaduk-aduk sampai semua tercampur rata lalu kita masukkan disitu pisangnya tujuan pisangnya itu dikukus terlebih dahulu supaya itu rasanya enak jadi itu pisang kalau kita jadikan kolak kita benyek tidak lembek tidak terlalu lembek kalau kita masak sama-sama kuahnya toh jadi lebih bagus itu kalau kita kukus dulu sebelum kita bikin kolak diaduk sesekali supaya tidak menggumpal di bagian bawahnya kalau sudah mendidih matikan mie apinya oke cukup sampai disini video dari saya wassalamualaikum